Oke, balik lagi bersama ke kita, tentunya di channel Atikinada Kok lemes A, tentunya di channel Atikinada Yang keras dong Atikinada Oke, ini adalah Jialot S31, salah satu speaker yang saat ini Laris manis di Lajada Harganya tidak sampai Rp150 Teman-teman bisa cek sendiri ya, untuk link pembeliannya Saya cantumkan di kolom deskripsi Oke, kita cek dulu ya, untuk Ini masih ada plastiknya sih Cuman plastiknya ini seperti kualitasnya tidak menempel rapat ya Wajar, harganya juga murah Oke, kita lihat kalau di bagian sisi depannya ini ada Sedikit fitur yang kita lewatkan saja ya Kalau kita lihat sisi belakang Ini ada sedikit ya, untuk warnanya sendiri Dan saya kebetulan dapat yang warna hitam Ini frekuensi responnya saya meragukan ini ya Masa 20Hz sih Harga Rp130 Frekuensi responnya sampai 20Hz ini meragukan jelas ya Di sini baterainya tidak tercantum Wattnya juga mana ini ya Oke, mungkin kita bisa menemukan spesifikasi lebih lengkapnya di buku manual Saya akan coba buka dulu Wow, pelan-pelan Oke, sip Langsung dihadapkan dengan kabel charger micro USB Mungkin di sini ada spesifikasi lebih jelasnya Nah, di sini ada spesifikasi lebih jelasnya ya Untuk wattnya sendiri 3 watt x 2 jadi 6 watt Dan bluetooth versinya sudah 5.0 Jadi bluetooth terbaru Dan juga frekuensi responnya di sini baru terlihat berbeda ya Di boxnya 20Hz Ternyata di sini 100Hz Jadi ini lebih mendekati kenyataan sih Kalau menurut saya Yang di box itu ya mungkin untuk pemanis saja Dan juga untuk kapasitas baterai Kita tidak bisa menemukan kapasitasnya di sini Oke, kita cek fisiknya Ini dia Desainnya cukup simple Kotak dan juga dibalut Plastik glossy ya Berbeda dengan sisi sininya Ini doff Ini glossy Jadi menambah kesan Mungkin sedikit Mewah Untuk bagian depan Ada ininya Grillnya dari metal Ada tulisan gialode-nya yang cukup rapih Oke, di sisi kiri Kita bisa menemukan tombol mode Ini ada tombol mengangkat telepon Ada tombol minus dan juga tombol plus Sementara powernya di Di mana ini tombol powernya ya Tidak ada Mungkin tombol powernya menyatu dengan tombol mode Nanti akan kita coba Dan ini ada konektivitas lainnya Ada port untuk charger Ada port untuk USB flash disk Ada port untuk AUX dan juga port untuk micro SD Jadi cukup lengkap Di bawahnya kita bisa lihat lagi di sini ada tulisan gialode Dan di sebelah kiri kanannya ada bantalan rubbernya Oke, kita akan coba nyalakan ya Coba pencet yang ini Mode Oke, jadi benar Kalau untuk powernya menyatu dengan tombol mode Ini berkedip-kedip biru Menunggu piring bluetooth Oke, di bagian bawah sudah terlihat Gialode S31 Kita akan coba sandingkan Oke, langsung tersanding Jadi cukup cepat Kalau untuk koneksi bluetooth 5.0 Saya akan coba tes audionya Oke, kita akan coba tes audionya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati